Hai semua gua wasa balik lagi di konten unboxing beneran di video kali ini Infinix ada ngirim ke gue nih Infinix 030 ya yang mana sebenarnya tuh ada dua varian yang 4G sama yang 5G cuma gua kurang tahu deh yang 5G itu bakal masuk ke sini atau tidak atau nanti masuk cuma di jualnya ya masih nanti-nanti karena setahunya gua dikasih infonya kalau Infinix itu lagi fokus yang ke 4G nya dulu nggak heran ya soalnya juga 5G masih belum rata banget dan belum semua orang juga perlu 5G terus juga kalau yang 4G harganya lebih affordable dengan hardware yang menurut gua masih lebih oke sih jadi box itu kayak gini cuma nah ini dikirimin juga kemarin sekalian tuh dapet gift box Nah untuk informasi gift box nya itu bisa dapet seterusnya atau tidak nanti gua update lagi di deskripsi di bawah sama harganya ini nah harganya ini tuh ada di around 3 jutaan lebih sedikit untuk harga SRP nya tapi buat harga awal-awal launching kayak biasa sih pasti di bawah 3 juta dan ada harga potongan nah harganya berapa tepatnya gua taruh di deskripsi aja di bawah jadi biar lebih make sure nya lagi soalnya dikasih taunya katanya harganya besok ya Mas Wasa ya ini yang makanya unboxing aja dulu ya unboxing biasanya kalau temen-temen dateng handphone sama dapet gift box kayak gini pertanyaan gua biasanya dibuka mananya dulu sih kalau gua sih tetep handphone nya dulu ya handphone dulu baru kemudian gift box nya karena ya tujuan utama kan gua mau beli handphone nya dong gift box ini kayak bonus aja dapet syukur nggak dapet juga nggak apa-apa so kita buka aja dulu box handphone nya dan ini tuh dia masih plastikan ya si infinix kayak biasa orang Indonesia kali kalau nggak plastikan nggak kayak baru kalau ngeliat sekilas sih ini enggak ada segel segelanya ya jadi kayak udah biasa aja abis dilepas plastiknya bisa langsung dibuka boxnya Oke lengkapnya kayak gini warna boxnya gua suka vintage vintage kuning gading kayak gitu ya Infinix Zero 30 ada NFC nya juga ROM nya atau internal 256 GB dengan RAM nya itu aslinya 8 GB 8 GB plus 8 jadi total 16 dan ini di box depan itu mengunggulkan banget kamera depannya kamera depan itu tuh 50 megapiksel vlog kamera dan resolusinya maksimal sampai 2K 30fps padahal padahal kamera belakangnya juga gede 108 megapiksel Ultra clear kamera aja gitu disana cuma yang 108 megapiksel ini tidak mereka taruh depan jadi kalau bahasa marketingnya mereka tuh lebih mengedepankan nih kamera depannya 50 megapiksel kalau dipajang gitu kan di etalase-etalase pastikan yang kelihatan depannya doang bukan belakangnya ya kan belakangnya tuh ketika orang-orang udah ngecek aja tuh ditulis terus lagi dan fontnya paling gede sendiri 2K 30fps 50 megapiksel front vlog kamera layarnya 3d curve AMOLED guys kayaknya layar-layar AMOLED yang melengkung sekarang udah makin terjangkau ya kemarin dan ITEL S23 plus sekarang 030 keren sih 120hz juga refresh rate nya terus buat ngecasnya 45W supercharge 5000mAh terus nih RAM nya yang tadi sama nih kayak gini dong walaupun Mediatek tapi berani ditulis Helio G99 dan ini bukan prosesor yang jelek guys 256 plus 8GB oke langsung aja kita lihat isi dalemnya kayak gimana aur-auran atau ada sekat-sekatnya ini soalnya sepengalaman gua aur-auran semoga kalau yang ini enggak soalnya versi yang tipe Zero Wih ada sekat-sekatnya guys nice Oke ini dia handphonenya Wah lem jadi nggak bisa diselosor jadi harus dibuka Oh ini gua bagian warna apa ini ini warnanya apa ya Oh ada di sini nih sorry-sori warnanya itu sunset gold oke isi dalamnya petunjuk penggunaan terus ini garansi ya soalnya tulisan service center service center gitu terus ini ada apa nih kayak nanti gores tapi kok super tipis sekali bisa di kretek eh bisa deh tuh kalau mau pasang manual sendiri bisa bisa kali gua enggak semoga udah kepasang ya ntar kita cek deh terus dapet softcase yang jeli transparan nah ini enggak lama akan menguning sih nantinya tapi ya enggak apa-apa buat first time temen-temen beli handphone dapet casing bisa langsung dipakai jadi handphonenya dan ini dia casan yang biasa 45watt ini juga warna kuning mirip-mirip kayak Xiaomi ya warna bukan kuning orang sama sim card ejector dibalik sini guys isinya begini aja enggak begini aja sih justru kayak gini isinya komplit untuk handphone handphone yang zaman sekarang tuh udah makin irit ngasih-ngasihnya termasuk nggak ngasih charger Oke ini dia bentukannya kayak gini solid dipegang dan mana-mana-mana yang dikletek wuuh ya lengku guys sunset goldnya seperti ini ya Oke ini gua lepas dulu bentar Oke kayak gini kan udah enak ngeliatnya ya Nah untuk interface bodinya nanti kita cek pertama-tama nih bagian belakang 108 megapixel AF Ultra clear kamera ini tuh dia 108 megapixel pastinya yang lensa utamanya ini ya kita ditemenin sama lensa 2 megapixel 2 megapixel juga Sintar kita tes ya interface body Mari kita lihat di sebelah atas nih ada lubang empat kayaknya speaker keren dong kalau double speaker nice power by Infinix tulisannya sama ini lubang mic terus pindah ke sebelah kanan tombol power sama volume ini sekalian kita nyalain aja tahan dan oke nyala kemudian di sebelah bawah ada sim tray-nya mic lagi type C dan speaker lagi di sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa nah ini yang sim tray-nya kita buka oke ternyata cuma bisa nampung satu dan dua sim aja nggak bisa micro SD udah ya langsung setting-setting ya ini apa ya bisa dibilang tuh enteng enggak berat juga enggak sih tengah-tengah aja gitu beratnya 184 gram tuh nggak nyampe 200 gram tuh kalau menurut gua kayak kurang mantep tapi ya enggak enggak glossy lagi dan ini kasihnya ada tulisan zero-nya bentar mana yang ngasih lihatnya wah mantul tapi ini ada zero-nya tuh kita coba dilepas ke sini lebih kelihatan enggak eh salah nih ternyata zero-nya dari handphone kira dari casingnya zero-nya samar sekali nah ini tuh zero ya oke kebaca lah ya dan ternyata kita anti goresnya udah dapet juga nih dari bawaan yang sudah tertempel nah tuh dia ada yang tegoresnya ya sabar gue jadi pengen nyobain kamera depannya vlog-vlog gitu dibangga-bangga ini gitu kan jadi ya udah gua setting-setting dulu kita balik lagi nanti ya Oke sementara nih masih loading nungguin Googlenya kita bongkar yang gift boxnya ini ya kalau temen-temen hoki bisa dapetin atau ya kita syukur-syukur semuanya bisa dapetin kita lihat isinya apa kimik atau emang berguna ya untuk sehari-hari semoga berguna sih nih kanan kiri polosan aja atas bawah baliknya juga apa cuma ini doang nih made in China sama barcode deh ini ada kayak bukaan aperture kamera sih lensa gitu dapat lensa tambahan atau apa daripada tebak-tebak Mari kita buka Oh ini lebih susah eh susah amat bukanya dia enggak turun sendiri susah juga ini ah isinya Oh ini kayak apa ya ke tombol shutter gitu kayak Xiaomi pernah ngasih ada gua ada nanti gue tunjukin tapi detail seperti ini plastik yang dilapis kulit tapi lumayan ada empuk-empuknya nih coba gue tekan kuku tuh ngebekas ya ini nanti yang tipikal dia eh selfie link ini ada tulisan zero nya sablonanya ini terus ini tombol shutter tombol kamera ini biasanya ada baterainya dan ini tinggal dicabut jadi baterainya aktif nih seperti ini ya mekanismenya pakai Bluetooth ini setahunya gua ya handphone jadi di sangkutin disini guys Oke terus yang ini apa nih Oh ini stand handphone berat loh metal juga metal bukan bukan metal lagu metal Oke modelnya seperti ini Oh ini bisa diputar-putarkan kiri Oh nice terus penyanggah handphonenya Oh ada nih nah Oh gitu oke nah buat nge-display gitu ya bisa muter gini juga Oh muternya 360 derajat lagi nice terus ini berarti nyangkutinnya yang bagian atas bisa melarang segini terus begini gitu megangnya jadinya Oke ntar dicoba juga Oke sip kalau begitu isinya lumayan kepake menurut gua ini simpel kalau buat dibawa-bawa dan biar ngegripnya juga enak kali ya buat temen-temen ngevlog nantinya dan ini suka kepake emang gua kalau lagi buat buat shooting sih kalau yang Xiaomi punya kayak gini nih tuh Xiaomi tapi jujur barang kayak gini enggak pernah gua pakai sih eh kok kalau Xiaomi dicas ya lupa gue kalau ini pakai baterai nah ini kalau Xiaomi ada lampu LED-nya soalnya nih kalau yang Xiaomi bisa nyala ya mirip-mirip lah fungsinya sama cuma beda apa fiturnya ini ada lampunya ini enggak ada yang Xiaomi ini yang Infinix gitu deh ya udah gantakan berapin dulu dan kita balik lagi nanti setelah si handphone ini udah kelar gua setting-setting dan install beberapa aplikasi yang biasanya gua tes kalau handphone baru lanjut Oke jadi ini dia wallpaper awalnya dan ini kelihatan beberapa aplikasi udah gue install ya buat ngetes-ngetesnya dan ini tuh kalau dilihat-lihat bezelnya sebenarnya tidak tipis-tipis banget untuk ukuran ini ya layar lengkung cuma segini kenanya udah tipis sih kalau dibandingin sama handphone-handphone yang lain ya keren sih akhirnya tuh layar lengkung emang beneran harganya enggak perlu yang mahal-mahal lagi dan enggak perlu nyampe 3 juta gitu loh kalau temen-temen mau lihat wallpaper lainnya yang defaultnya ada ini kuning hijau ini putih yang tadi pokoknya kayak gitu untuk wallpaper bawaannya terus disini kan udah install beberapa aplikasi juga langsung aja gua kasih tahu ke screenshotnya yang kemarin udah berhasil gua dapet-dapetin Oke kalau yang ini bagian storage nya pada saat pertama kali nyalain ini tuh ada 22,35 GB yang memori kepakainya kalau by systemnya sendiri dia 18,82 GB terus untuk pertama kalinya Google Play pas kita aktifin masukin akun maksudnya ada 26 aplikasi Oke terus lanjut lagi ada skor benchmark yang pertama ini dari PCMark dapetnya lumayan di atas 10.000 itu udah kenanya gede bukan di atas sih pokoknya di atas 10.000 aja itu udah termasuk bagus kalau menurut gua terus suhunya juga terjaga nggak nyampe 40 derajat pada saat si aplikasi ini bekerja karena ya emang sejatinya pas gue nyobain main game tadi ya sebentar sih main game nya dia nggak begitu panas-panas banget gitu tapi ya ruangan gua emang ber-ac sih Oke selanjutnya adalah benchmark Antutu nah ini kenanya adalah Antutu 10 cuma untuk yang 3D nya gua nggak bisa pakai yang bawaannya dia melainkan pakenya yang light nggak tahu kenapa mungkin emang dari chipsetnya ya nah chipsetnya apa nanti gua tunjukin abis ini ini gua ngetesnya di dua kali Antutu nya yang pertama 418 ribuan sikonnya lagi rada-rada hangat gua langsung tes lagi dan dia agak turun 413 ribuan cuma bisa diambil kesimpulan skornya itu ada di angka 400 ribuan ya sebenernya tidak begitu kencang-kencang banget kalau dibandingin sama chipset lain cuma ini kenanya oke aman buat harian inget ya karena harganya juga masih amat sangat BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita yang ini adalah tes ngecasnya nah ini kebetulan tadi pas gua nyalain ternyata baterainya juga udah habis jadi ya udah gua sekalian ngetes ngecas ngecasnya gua mainin sebentar pokoknya sampai baterainya tuh kritis banget deh nah ini 2% 2% jamnya 15.57 jadi hampir mau jam 4 sore dan ternyata penuhnya itu lihat hampir jam 5 sore cuma nggak nyampe 51 detik jadi ini bisa dikira-kira pakai charge-an bawaannya di lumayan kenceng loh ngecasnya itu berarti 55 menit kurang lebih ya kurang lebih 55 menit bagus nah terus pas udah baterainya full ya udah langsung gua tes SOT nya juga ternyata dapet hampir 9,5 jam sih bagus juga dan buat benchmark yang terakhir gua ngetesnya pakai gigbench 6 dan dapet score segini baik yang single ataupun multi-core nya tidak jelek tidak besar tidak juga kecil sedang-sedang aja bagus lanjut sekarang kalau temen-temen mau lihat ininya chipsetnya kita cek di AIDA64 sistem CPU nya nih dia pakai Mediatek Helio G99 ya 6nm bisa dibilang ini chipsetnya emang udah sering banget sih Infinix pakai tapi dipakai lagi di sini ya nggak apa-apa karena emang chipsetnya juga nggak jelek apalagi ini didukung sama fisiknya yang kenanya tuh mewah sih dan ini oh iya dua speaker dua speaker kita lanjut aja masuk ke Genshin Impact buat temen-temen lihat defaultnya itu kita dapetnya apa oke udah masuk nih sekalian temen-temen denger aja speakernya speakernya kan ada dua ini satu di sebelah sini standar jadi kalau kita main game juga ini ya kepencet satu main game di sini nggak kehalang sama jari cuma yang sebelah atasnya yang bagian earpiece sebenarnya lubang keluarnya itu dari earpiece cuma ama Infinix dikasih lubang lagi tambahan empat di sini buat ya speakernya menyalurkan udara suaranya juga ya dari sini ya Jadi kalau ini sebenarnya ketutupan sama jari cuma suaranya tetap keluar karena dari sini earpiece dan suaranya lebih dominan yang ini sih Oke untuk defaultnya kita lihat grafiknya defaultnya kita dapetnya lowest jadi yang paling bawah banget bukan low apalagi medium ya kalau medium tuh biasanya flagship flagship kayak ini lowest terus ini kita coba ke parsain fpsnya 60 kalau dari matang lihat lihat tadi ada patah-patah dikit tapi ini hitungannya mulus sih nggak tahu ya kalau ketemu musuh kayak gimana kemarin pas ketemu musuh cuma 12 sih agak-agak patah-patah udah coba nih ya oh enggak men aman 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 ya karena grafiknya juga low sih jadi emang nggak berat-berat banget untuk si CPU sama GPU nya rendering ya tuh cuma kalau lowes kelihatan kotak-kotak pixel gitu nggak tajam sih cuma ya 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 sudah lah selama masih bisa dimainin it's oke untuk Genshin Impact kelar lanjut ke bagian yang eh bagian game PUBG di kita ngetes gyroscope nya oke ini udah mulai gyroscope nya lihat tuh aman ya gyroscope kita dapetnya ini hardware guys nice setting graphic and audio nah ini defaultnya tuh HD High kalau smooth bisa sampai Ultra balance juga bisa sampai Ultra ini defaultnya kita dikasih medium yang high eh HD 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 bisa jadi paling mentok segini HD 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 type-c sekarang dari fitur-fiturnya si infinix ini sendiri ada di bagian kamera cuman nanti dulu ini mau menunjukkan bagian settingnya terus ke bagian display dia punya refresh rate 120hz tuh ya ini kayaknya kesilauan bentar gue redupin dikit bisa 120hz kita paksain atau kalau mau lebih irit baterainya temen-temen bisa 60hz atau kalau mau tetap refresh rate nya tinggi tapi baterai juga nggak mau boros-boros banget pilihnya yang auto switch refresh rate yang mana ini lebih defaultnya dan gue saranin sih yang ini ya ketimbang 120hz cuman karena ini lagi pengantesan kita paksainya 120hz terus karena layar amoled terus juga melengkung bang apakah ada all-wison display all-wison display itu aslinya ada di personalisasi terus temen-temen bisa pilih yang ke bawah di scroll ke bawah terus sini bagian more bagian more ini tinggal diaktifin eh sorry nah diaktifin terus udah deh tinggal pilih yang mana maunya tuh kok gini sih kenapa ya tuh 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 mau ada Teemoji juga eh cobain Teemoji deh penasaran dan apply lock screen nah tuh muncul kayak gitu oh gerak-gerak dia serem dah kalau mata gue ngeliat sih ini juga apa fingerprintnya in display dan FYI gua nyetting ini cuma satu fingerprint aja tapi di dua jari nih liat kalau nggak percaya pinggarnya cuma satu tapi bisa jempol kanan kiri kanan buka eh salah salah ntar mesti keluar dari sini kayak nih di-lock eh kebuka jempol kanan sekarang jempol kiri tuh kebuka juga ngirit aja sih terus dia kan ada NFC juga jadi ya aman buat temen-temen kalau misalkan mau ngisi-ngisi itol tuh ada NFC nah sekarang untuk kameranya sendiri ini menu-menunya seperti ini ya guys ini gua kasih objek deh biar enak ngeliat nih menu-menunya dari AI cam 1x sama 2x itu telephoto cuma telephotonya adalah digital nggak punya ultrawide terus ada video ada film nah ini seperti ini jadi dibantuin kayak film-film apa namanya mini-mini short kayak gitu terus ada portrait ada super night ini night mode more namornya tuh ada kayak gini guys show motion timelapse short video skyshop pro panorama super makro dokumen dual video sama airspace dual video wah wah buat kalian yang suka gini-gini tuh bisa diubah-ubah juga modenya gini atau di switch dibalik-balik ini resolusinya maksimal di 1080p 30fps ya untuk yang dual videonya ini aja nah sedangkan kalau yang video dan tuh resolusinya jualan utamanya 2k 2k sorry mana nih 2k 30fps ini tuh 2k nggak cuma di lensa belakang aja lensa depannya juga bisa tuh sedepan ini ya sedepan dan ini juga masih 2k 30fps nah cuma ini kan kalau 2k 30fps itu shaky banget teman-teman bisa aktifin nih Ultra Steady Ultra Steady on tapi kalau Ultra Steady nya on ini 1080p 30fps auto kesini jadi kita nggak bisa 2k ini gua paksain 2k ya nah ini oke terus gua pencet nih Ultra Steady nya gua on-in ya tuh dia auto ke 1080p 30fps gitu kenanya lebih stabil walaupun nggak stabil stabil banget tapi better ketimbang 2k 30fps yang nggak ada OIS ataupun ACE nya sama sekali dan ini tuh kalau teman-teman aktifin Ultra Steady nya dia cuma ACE aja jadi bukan OIS lensa depannya juga sama ada Ultra Steady nya juga ini sementara di off-in ya bisa 2k kalau gua pencet ininya on-in tuh dia berubah ke 1080p 30fps ada keterbatasan disitunya ya lanjut lagi tadi gua lupa ngasih tahu untuk yang mode MOR lensa belakang yang mode Pro nya mode Pro nya biasa suka ditanya nih ada bisa gimana aja TV terus ini shutter speed sampai 30 detik ya 1500 sampai 30 detik terus isonya dari 100-6400 white balance 2000 Kelvin sampai 9000 Kelvin Oke ini autofocus nya sama ini MP apa ya Oh metering nya ya 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 udah abis ini teman-teman lihat contoh foto sama video aja oke ini adalah contoh video kamera depannya resolusi tertingginya 2k 30fps dan ini gue pegangnya tangan satu aja dan ya teman-teman bisa nilai sendiri shakinya gimana kalau ini gua ngelihat di previewnya sih berasa goyangnya ya dan ini megang atau maksudnya viewfinder nya menurut gua masih enak segini karena lumayan white tangan gua enggak jauh-jauh banget enggak sampai mentok kalau sampai mentok segini tuh ya kelihatan kan lengannya tapi ya kan agak aneh kalau misal setinggi eh sepanjang ini jadinya ya standarnya segini udah cukup dan muka gua enggak full satu layar gitu jadi masih enak untuk white nya segini kalau buat gue pribadi tapi balik lagi ya penangkapan suara gimana sekinya gimana pendapat teman-teman mau gue tulis di kolom komentar di bawah dan habis ini coba kita aktifin stabilizer akhirnya ya yaitu adalah AC bukan oisnya habis ini nah kalau yang ini ultra steady nya gua aktifin cuma bisa di 1080p 30fps tuh silau banget enak dijemur kelihatannya agak beda sih lebih stabil sedikit gitu shakinya agak berkurang ya buat ngevlog kayak gini tapi gue jadi penasaran gue pengen nyobain bikin video satu lagi gitu full yang ngevlog pakai handphone ini Infinix Zero 30 30 tapi menggunakan resolusi maksimalnya yang 2K 30fps yang berarti stabilizer nya atau Ultra Steady nya tuh off gitu seru kali ya lanjut deh sekarang ke lensa belakangnya Oke ini 2K juga 2K 30fps resolusi maksimalnya dan dipegang yang tangan dua sih karena ya seperti ini jalan kaki biasa seki-sekinya gimana kelihatan getar-getar banget deh kita coba autofocus nya di situ deh warna hijaunya kalau gue pribadi mata ngeliatnya sih di handphone kelihatan lebih gelap daripada aslinya ini terik banget padahal lagi kena matahari ya ini coba warna kuningnya eh masih mirip-mirip sedikit sih agak lebih pucat aja kalau ngeliat live previewnya ketimbang mata asli ngeliat warna kuningnya ini ya coba habis ini eh yang stabilizer nya kita on-in berarti pindah ke 1080p 30fps oke ini dia Ultra Steady nya diaktifin 1080p 30fps dia lebih agak nge-zoom ya dia nge-cut gitu jadinya karena ya buat nyari space untuk stabilisasi nya bisa aktif atau nggak nah autofocus nya lumayan cepet dan semut sih ya coba tangan tuh cepet lumayan semut nggak patah-patah banget tak 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 gitu masih oke kalau menurut gue sih harganya juga 2 jutaan lah dapat layar lengkung ini enggak sip terus lanjut lagi kita ya Oke paling segini aja ya video unboxing dan mini reviewnya untuk infinix Zero 30 yang 4G harga aslinya itu 3 juta 99.000 atau 3 juta 100 ribu lah cuma karena launching ada promo jadi harga itu 2 jutaan 2 juta 8 9 9000 atau 2 juta 900 ribu lah jadi ya gimana menurut teman-teman worth it atau tidak untuk handphonenya ini lengkung dari infinix yang mana feels nya mewah dan kenanya ini adalah BPJS kalau teman-teman bandingin nama ITL S23 plus kemarin teman-teman nanya bagusannya mana ya secara performa bagusan ini gitu dan luksnya juga jujur buat gue pribadi gue lebih suka yang ini ketimbang yang ITL S23 plus itu kan dia mirip-mirip kayak iPhone tuh soalnya belakangnya ya kalau ini ya enggak kayak Android dan ya dibilang punya jati diri sendiri enggak juga sih tapi ya at least ini tidak mirip kayak iPhone untuk bagian belakangnya bagian depannya udah mirip-mirip kayak vivo handphone mahal lah dipegang feelsnya kan juga eh mantep mewah pegangnya oh iya gue juga lupa ngasih tahu tadi kan udah ngecas baterai sama apa namanya SOT nya ini baterainya sebesar apa sih Bang 5000 sih tuh 5000 mAh baterainya standar apakah ini worth it dibeli worth it worth it aja kalau teman-teman mengingin mengimpikan handphone yang layar lengkung seperti ini dengan harga yang tidak begitu mahal infinix BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita oke terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers oke cheers you 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 you